nah ini tanaman aku ya teman-teman ini ada serai ya di sebelah sana terus ada pepaya dan ini bayam jadi kenapa ini ceritanya kok kuning-kuning ya ini karena aku tinggal di rumah sakit menjaga kakek jadi sekitar lima hari itu enggak kusiram terus kepanasan ya karena di Taiwan kan sekarang musim panas banget gitu ya sampai 37 38 derajat celcius jadi bener-bener panas dan enggak ada yang nyiramin jadi otomatis kayak gini nih teman-teman Oh pada mati-mati gitu ya pada kuning-kuning semua dan ini udah aku siapin air aku mau nyiramin ini aku mau silamin ke atasnya kayak gini dan nanti ini sebenernya mau aku pindahin teman-teman ini aku mau pindahin ke tanah gitu ya karena apa ya kalau dipot itu hanya untuk nampak saja gitu dulu ya apa ya pembibitan aja gitu temen-temen nah ini kemarin itu bayamnya ini banyak banget ya ada satu bungkus tapi cuma ada tiga beji ini yang tumbuh selainnya pada mati semua dan ini aku mau mindahin tanaman survei jadi kalau dipot itu kan pertumbuhannya nggak maksimal gitu ya dan potnya pun juga kecil jadi ini aku pindahin di tanah jadi kalau di tanah itu nanti bisa tumbuhnya maksimal ya jadi bisa apa ya banyak banget gitu temen-temen karena aku dulu itu pernah nanam juga jadi itu jarak lima bulan itu wah bener-bener rimbun sekali serainya itu nah ini aku mau taruh pupuk ini bawahnya nah ini jadi aku aku tumpahin dari potnya temen-temen ya Alhamdulillah kok ya pas juga gitu nah langsung aja aku taruh tanahnya mudah-mudahan ini pun juga tumbuh subur ya temen-temen serainya ya lumayan nanti kita bisa buat bumbu-bumbu kita nggak usah beli bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya sama kakak itu dicabut temen-temen jadi ya kan dia nggak suka itu karena dia ini bukan tanaman dia gitu dan mudah-mudahan untuk yang ini bisa aman bisa tumbuh sampai subur banget gitu jeneng banget gitu kalau kita hasil tanam kita gitu ya terus berhasil itu kayak punya ada rasa bangganya gitu ada rasa senangnya gitu temen-temen ya bismillahirrahmanirrahim nah lanjut aku mau mindahin pepaya lagi ya temen-temen nah ini yang kedua selanjutnya aku mau mindahin pepaya juga ini jenisnya kayak California gitu ya pepayanya jadi ini manis banget dagingnya tebel terus apa ya empuk banget gitu ya mudah-mudahan ini juga bisa tumbuh subur nah temen-temen nah ini ada pupuknya juga sih gitu ya jadi aku taruh diatasnya bismillahirrahmanirrahim yang mudah-mudahan bisa subur dan juga bisa berbuah temen-temen bismillah nah ini kita buat lagi mau nanam lagi ini aku nggak ada ilmunya ya untuk nanam-nanam gitu temen-temen jadi apa ya otodidek aja gitu Allah alam aja gitu kita taruh pupuk bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya mudah-mudahan tumbuh subur ya nggak mau gua payah dan bisa aku petik buahnya kalau yang ini sekuah atau gambas gitu temen-temen ini juga masih baru ya sekitar satu bulan jadi Alhamdulillah ya kalau yang ini tumbuh subur jadi walaupun aku tinggal ke rumah sakit pun nggak ada yang nyiram ini tetap tumbuh subur juga nggak mati ya Alhamdulillah ya ini kita tunggu aja mudah-mudahan nanti dua bulan ke depan bisa panen juga temen-temen jadi ini bersebelahan dengan aku nanam serai ya jadi serainya itu disini ya disitu dan untuk pemain itu tadi di sebelah sana jadi deket kamar kakek ada satu dua tiga empat ya ya aku berharap mudah-mudahan ini bener-bener subur bisa menghasilkan bisa memetik buahnya gitu wow ya mudah-mudahan aja ya nanti aku akan rawat setiap hari aku mau siramin gitu mudah-mudahan bisa hmm panen ya temen-temen nanti aku buat vlog lagi kalau udah tumbuh subur gitu ya apalagi mempanen pasti nanti aku mau buat vlog lagi yaudah cukup sekian ya temen-temen vlog kali ini ya terimakasih untuk temen-temen yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir ya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye